hai 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 hey John pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film dari artis cantik Reiko kubayagawa yang berjudul my friend is my father film yang berdurasi 119 menit ini memiliki kode yaitu j-u-l-strip-816 yang dirilis 7 Januari 2022 film yang diproduksi oleh Madonna ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang ibu tiri yang tergila-gila dengan seorang pemuda yang merupakan teman dari anaknya sendiri hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia di suatu pagi seorang pemuda bernama Makoto sedang menunggu ibunya menyelesaikan kegiatan memasaknya seorang wanita yang sebenarnya bukan ibu kandung Makoto ini bernama Reiko ia menikah dengan alam rahum ayah Makoto saat Makoto masih duduk di bangku SMP walaupun ayah Makoto sudah meninggal Reiko tetap membesarkan Makoto dengan penuh keikhlasan selain cantik dan baik hati Reiko juga pandai memasak dengan lahap Makoto selalu menghabiskan makanan yang Reiko buang makoto ingin ibunya bahagia walaupun hanya hidup dengannya saja di siang harinya teman Makoto Makoto tiba-tiba datang tanpa memberikan kabar pemuda ini bernama Takumi Takumi adalah teman karib Makoto yang dulu menyelamatkannya saat Makoto sedang dipalak oleh dua preman sekolah di perjalanan pulangnya jadi karena itulah Takumi sudah tidak canggung untuk datang ke rumah Makoto setiap saat ia mau saat itu Makoto bilang kepada ibunya untuk membelikannya es krim saat ibunya hendak pergi berbelanja sementara dari keseringannya ke rumah Makoto ternyata memunculkan kegaguman pada diri Takumi terhadap Reiko yang memang masih cantik dan baik hati waktu sore hari saat Takumi hendak pulang ternyata Reiko sudah memasak untuk mereka berdua namun Takumi sudah ditunggu ayahnya di rumah karena ayahnya juga memasak untuknya disitu Takumi mulai membuka obrolan dengan bertanya pada Reiko tentang keinginannya untuk menikah lagi atau tidak karena rasa simpatinya pada ibu temannya itu dan Reiko ternyata belum berpikir sampai situ karena ia akan fokus merawat Makoto tiba-tiba Makoto datang di obrolan singkat sebelum Takumi pulang selain rasa sayang sebagai anak Makoto ternyata mencintai ibunya sebagai seorang wanita sebelumnya ia pernah menceritakan hal itu pada Takumi di malam harinya Makoto menyempatkan senam lima jari sambil memandangi foto kebersamaannya dengan sang ibu beberapa hari kemudian saat Makoto tidak berada di rumahnya Takumi datang setelah pulang kuliah untuk membicarakan beberapa hal dengan Reiko tentang rasa suka padanya sebelum akhirnya mereka bercocok tanam selain jago dalam melindungi Makoto dari kenakalan teman-temannya ternyata Takumi juga lihai dalam menaklukkan hati seorang wanita dan saat semua selesai Takumi segera pulang dan Makoto mulai merasakan keanehan karena Takumi datang di saat ia tidak di rumah setelah Makoto masuk ke rumahnya ia mendapat ibunya sedang merapikan bajunya Makoto yang tadinya sangat simpatik pada Takumi yang baik hati padanya pun akhirnya merasa curiga dengan tingkahnya akhir-akhir ini rasa percaya kepada ibunya pun seakan dihianati walaupun ia belum melihat dengan mata kepalanya sendiri Makoto berpikir kalau ibu dan temannya itu bercocok tanam saat sidang hari di hari selanjutnya saat Makoto pulang kuliah lebih cepat karena ada jam kosong ia mendapati sepatu Takumi yang berada di rumahnya Takumi kembali berulah ia datang saat Makoto tidak berada di rumah saat Takumi dan Reiko sedang membicarakan hal penting Makoto dengan sengaja memergoki mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi namun kali ini Reiko meminta Makoto untuk tidak ikut campur dan mereka akan bicara hal penting di kamar Reiko Makoto mulai merasa tidak dihargai apalagi diprioritaskan sebagai seorang anak rasa kecewa di benaknya membuat Makoto semakin sedih sementara Reiko meminta kepada Takumi untuk menubahkan kegiatan cocok tanam di hari sebelumnya ia tidak mau memperkeruh keadaan dan menghancurkan pertemanan Takumi dengan Makoto anaknya namun dengan gekeh Takumi tetap bilang kalau ia mencintai Reiko bukan karena servisnya namun karena kebaikan hatinya dengan jurusnya Takumi kembali berhasil mengajak Reiko bercocok tanam dan di saat itu Makoto akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri mereka kembali melakukan cocok tanam sejak saat itu Reiko sering keluar rumah bahkan tidak sempat memasak untuk anaknya yang dulu sangat ia sayang pulang terlambat adalah hal yang sangat biasa untuk Reiko saat ini kedekatan Makoto dan Reiko pun sekarang tak nampak lagi candanya, tawanya, sekarang berganti menjadi beban di hati masing-masing dan beberapa hari berikutnya Takumi datang untuk menginap tanpa bilang dulu kepada Makoto Takumi sangat merindukan Reiko dan mereka kembali bercocok tanam dengan disaksikan oleh Makoto dibalik pintu sambil senam lima jari mereka berdua saling mencintai satu sama lain dan satu tahun pun berlalu Takumi dan Reiko memutuskan untuk menikah mereka tampak bahagia dan Makoto hanya bisa merelekan ibunya saat itu juga Makoto yang sangat terpukul dan sangat kesel pada Takumi pun berniat membereskannya namun tiba-tiba Reiko kembali setelah mengangkat telponnya ia mencoba melerai dan tidak sengaja menampar Makoto hal itulah yang membuat Makoto merasa tidak dihargai lagi dan memutuskan mengalah dan pergi meninggalkan kehidupan mereka tanpa merasa mengganggu mereka lagi Sekarang tidak ada lagi pengganggu di kehidupan cocok tanam Reiko dan Takumi dan film ini pun tamat Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini